Ditinggal nikah Ariel Noah dan Reno Barak hingga dilebeli sering jadi korban patah hati para pria, Luna Maya ternyata juga pernah nakal dan main serong. Aku dulu selingkuh juga rasanya gak enak. Kisah cinta seorang Luna Maya selalu jadi sorotan. Ya, Luna selama ini dikenal memiliki kisah cinta yang cukup berliku. Bagaimana tidak, sampai sekarang kisah asmara yang dijalaninya selalu berakhir kandas. Beberapa tahun lalu netizen sempat shock lantaran Reno Barak menikah dengan Syahrini. Padahal hubungan Luna maupun Reno terlihat sudah masuk ke tahap yang cukup serius. Syahrini pun kerap dituding sebagai pelakor lantaran menikung pacar teman sendiri. Sebelum menjalin hubungan dengan Reno, Luna berpacaran dengan Ariel Noah. Hubungan Luna dengan Ariel disebut tragis melihat sikap Luna yang kelewat sabar. Luna dan Ariel dikabarkan sudah sedekat sejak 2004. Setahun berikutnya, Ariel Noah tersandung dituding menghamili wanita dan akhirnya menikahi Sarah Amelia. Walaupun demikian, Ariel akhirnya kembali ke Luna setelah cerai dengan Sarah. Tak hanya itu, Luna pun selalu setia menemani Ariel di tengah kasus video Syur yang menyeret namanya dengan Cutari. Selain itu, saat berpacaran dengan Luna, Ariel dituding berselingkuh dengan Aura Kasih. Walaupun setia menemani, siapa sangka bahwa hubungan Luna dan Ariel akhirnya kandas. Memiliki sikap yang cukup super sahabat. Tak heran jika Luna Maya selalu membuka hati setelah diselingkuhi pria. Tapi siapa sangka bahwa Luna juga pernah berselingkuh lho. Luna menceritakan bahwa dia pernah mencoba berselingkuh. Aku dulu pernah berselingkuh juga, ucap Luna Maya. Saat berselingkuh, Luna mengaku tak merasa sensasi menyenangkan. Terus pas ketahuan, rasanya lebih gak enak lagi. Pertama, ngerasa bersalah, terus habis itu pisah juga. Gak jadi sama siapa-siapa, ucapnya. Luna bahkan sadar bahwa aksi coba-cobanya itu tidak bermanfaat. Setelah dipikir-pikir, gak ada manfaatnya, ucapnya. Perempuan berdarah Austria ini pun menceritakan lebih memilih diselingkuhi daripada berselingkuh. Ternyata lebih menyakitkan selingkuh karena ada perasaan gak tenang. Dan aku gak suka bawa-bawa perasaan gak tenang, rasa bersalah, ucapnya. Luna mengungkapkan bahwa dia sempat trauma karena gagal berbohong saat berselingkuh. Apalagi kalau bohong, aduh gak jago ungkapnya. Luna memilih untuk selalu menomor satukan kebenaran karena tak pandai membohongi pria. Pas ditanya, gak bisa berbohong, ungkap Luna Maya. Oke guys, silahkan komentar di bawah ini ya guys. Hai guys, jangan lupa di subscribe, share, and like Carlota Project. Tunggu video baru dari channel ini.